Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini Kang Huda akan mereview lagi Geekcam di HP Vivo Y12 Yang sudah berbasis Android 11 Kemarin Kang Huda sudah install Geekcam GZ Camera Sekarang Kang Huda akan menginstall lagi Geekcam BSG81GV1ZV Di sini Kang Huda sudah download Geekcam nya Yang versi MGC Kemudian nanti Di install seperti ini Oke Kita install dulu seperti ini ya Masih memproses penginstalan Setelah selesai menginstall Langsung saja kita buka seperti ini Maaf Nanti Setelah terinstall Jangan dibuka dulu ya guys Jadi Kita buka seperti kemarin Kita langsung masuk dengan video Biar tidak foreclose Jadi masuk pertama kalinya Dengan video Kalau kita Masuk langsung Nanti auto foreclose Setelah masuk dalam video Seperti ini Kita masuk ke settingan Masih loading Oke Kita tunggu dulu Terus di sini ada Config Kemudian nanti Di save Seperti ini Kita tekan Tombol save Seperti ini Setelah selesai menge-save Jangan lupa Kita download dulu Config-nya ya Config-nya namanya Config Aqua Blue Baikang Huda Yang versi jepek Karena Y12 Kamera Levelnya Level full Kemudian Nanti Config-nya Disalin Atau dipotong Sama saja Dipotong saja Atau dipindah Diletakkan Di dalam Folder MGC 81 Config Jadi Letaknya sama Dengan Yang kemarin Kemudian Ditempel Seperti ini Jadi Setelah selesai Memindah Config Kita buka Lagi GCAM BSG GV1 Z Vic Seperti biasa Kita buka Pertamanya Menggunakan Rekam video Soalnya Ini belum Dikasih Config Oke Setelah Kita masuk Kita klik Dua kali Di sini Di samping Tombol Shooter Kemudian Kita pilih Config Aqua Blue Seperti ini Jadi Jika nanti Config-nya Sudah Masuk Nanti Otomatis Tidak Forclose Jadi Nanti Langsung Aja Dibuka Seperti ini Nanti Tidak Akan Forclose Tapi Kalau Sebelum Dikasih Config Dan Tidak Menggunakan Step-nya Yang Dari Awal Nanti Auto Forclose Oke Yang 1.0 Ini adalah Mode Biasa Sedangkan 0.4 Ini adalah Mode Ultra Weight Jadi Yang 0.4 Ini Mode Ultra Weight Seperti itu Kita coba Untuk Mode Ultra Weight Ini Mode Ultra Weight Sangat Bagus Sangat Warnanya Jernih Untuk Config Aqua Blue Seperti ini Hasilnya Hasilnya Sangat Mantap Oke Oke Mungkin Cukup Sekian Untuk Tutorial Pemasangan Geekamp Di Vivo 12 Lanjut Sekarang Kita Coba Di Ruang Outdoor Atau Di Luar ruangan Kita coba Untuk Objek Benda Atau Objek Yang Lain Langsung Saja Ini Kang Huda Tes Di HP Vivo Y12 Untuk Convex Aqua Blue Ini Untuk Mode Utama Atau Mode Kamera Utamanya Kita Cek Dulu Hasilnya Seperti Ini Warnanya Sangat Hijau Mantap Bentar Masih Memproses Masih Memproses HDR Bentar Hasilnya Seperti Ini Oke Mantap Ya Warnanya Hijau Banget Convex Aqua Blue Aqua Blue Sekarang Kita Coba Untuk Mode Ultra White Yang 0.4 Ini Adalah Mode Ultra White Jadi Lensanya Akan Lebih Lebar Sekarang Kita Coba Untuk Mode Ultra White Jadi Lebih Lebar Lebih Luas Masih Memproses Kita Tunggu Dulu Sampai Prosesnya Selesai Oke Sampai Putu Safe Fishing Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Untuk Mode Ultra White Jadi Jadi Kalau Kita Lebih 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 Kita Menggunakan Mode Malam Untuk Mode Ultra White Ini Kita Matikan Aja AWB Yang Kita Matikan Mode Astro Kita Coba Untuk Menjepret Jadi Kalau Kita Menggunakan Mode Malam Di Siang Hari Itu Bisa Melawan Cahaya Jadi Meskipun Disini Lagi Mendung Ini Mau Hujan Lagi Jadi Disini Itu Kendalanya Hampir Setiap Hari Hujan Soalnya Memang Musim Hujan Jadi Sulit Untuk Review Gak Apa Meskipun Disini Mau Hujan Kalau Udah Sempatkan Untuk Review HP Di Vivo Y12 Ya Guys Ini Mode Ultra White Untuk Mode Malam Ini Mode Ultra Mode Kamera Biasa Dan Ini Mode Kamera Utama Sekarang Kamu Udah Coba Untuk Tes Mode Makro Ya Disini Apa Ya Tes Mode Objek Benda Yang Dekat Kita Coba Dulu Untuk Kita Shoot Masih Proses Kita Tunggu Dulu Sampai Ada Tulisan Photo Chef Seperti Ini Ya Putis Photo Setelah Itu Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Mantap Tangan Ya Untuk Convex Aqua Blue Gcam BSK PV1 Z Peak Mantap Disini Lagi Hujan Guys Kita Lihat Disini Untuk Cuacanya Lagi Mendung Tapi Gak Apa Meskipun Mendung Kita Tentang Aja Review Convex Meskipun Disini Cuacanya Hujan Kang Huda Akan Tetap Sempatkan Untuk Video Kita Lihat Hasil Dari Convex Aqua Blue Jadi Warnanya Seperti Ini Mantap 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 Ya Tanya Kulen Lagi Hujan Kita Atas Lagi Jadi Kalau Untuk Siang Itu AWP Di Offkan Dan Kalau Untuk Malam Nanti AWP Di Aktifkan Kita Lihat Dulu Hasilnya Seperti Ini Untuk Mode Merah Utama Warnanya Natural Tapi Jenih Sekarang Kita Coba Lagi Untuk Mode Ultra Weight Masih Memproses Tunggu Untuk Mode Ultra Weight Jadi Kalau Mode Ultra Weight Itu Lensanya Lebih Lebar Masih Memproses Kita Tunggu Dulu Untuk Proses Oke Sampai Photosaving Hasilnya Seperti Ini Jadi Mode Ultra Weight Sangat Jenih Oke Sekarang Kita Coba Untuk Yang 0,5 Ini Jurnanya Ini Mode Macro Jadi Ini Bagusnya Untuk 0,5 Ini Jarak Dekat Kalau Kita Fotonya Jarak Jauh Nanti Bersambung 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 Coba Jepret Oke Ini Dari Rinsa 0,5 Tapi Kau Disarankan Kalau Untuk Ambil Mode Makro Silahkan Gunakan Yang 1 D0 Atau Kamera Utama Kita Gunakan Mode Zoom Aja Guys Kita Coba Aja Untuk Mode Red Disini Jadi Mainnya Cuma Zoom Kalau Kita Untuk Mengambil Mode Makro Kita Menggunakan Mode Zoom Kita Tunggu Dulu Masih Memproses Dan Hasilnya Seperti Ini Ya Jadi Silahkan Dipokuskan Dulu Biar Hasilnya Maksimal Ini Masih Mode Zoom Kita Apa Ya Kita Loken Aja Kita Coba Aja Untuk Motret Kamera Utama Aja Disini Cuacanya Lagi Mendung Bentar Kita Lihat Dulu Untuk Hasilnya Seperti Masih Memproses Seperti Ini Ya Untuk Convex Aqua Blue Ini Untuk Siang Dan Malam Bagus Oke Kita Coba Untuk Object Macro Masih Memproses gehen Per selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati